Oke teman-teman kembali lagi di channel JalanMutvlog Hari ini kita kedatangan paket Ini Bug Magnet Yamaha Air Raking Original Kita beli di sasaladarkutur.tokoren Kita sudah sampai barangnya, kita akan unboxing paket Bug Magnet Original Yamaha Air Raking Jadi Bug Magnet ini dia tidak dilengkapi tutup dari magnetnya Melainkan cuma bak yang saja Jadi tidak komplit, kalau yang original itu tidak komplit Kalau yang KW itu komplit kiri kanan Jadi yang KW itu harga lebih murah Tiga kali daripada yang Ori Jadi ini paketnya Kita bisa lihat ini Yamaha Original 1 PC ya Ini Bug Magnet original dari Yamaha Langsung Tulisannya Yamaha Dan itu ada kodoknya 1 PC Langsung saja kita unboxing barangnya Kita lihat paket JalanMnya Ini saya beli juga stud Dan operan gigi yang baru ya Tapi operan giginya yang KW studnya juga tidak original Stud operan giginya Jadi kan kalau kita beli Mbak Amanda ini Yang lama tidak ada lagi studnya Jadi kita harus beli stud operan gigi ya Untuk dudukan operan giginya Ini Packing dari Yamaha Original Bug Magnetnya original ya Dia ada yang KW CKD itu Bahannya beda, lebih tipis Kalau yang original lebih tebal dia Dan lebih tahan lama Karena yang sebelah kiri Bug Magnet saya sudah rusak Tidak ada lagi dudukan dari untuk stud operan gigi Sudah patah Jadi kita putuskan untuk beli sebelah aja Yang Magnetnya yang rusak Kita beli sebelah kiri ya Jadi kita Buka paketnya Mati segel ya Ini Bug Magnetnya masih segel Kita unboxing Bug Magnetnya Makan bisa lihat Sebelum kita bengkel, kita unboxing dulu Paket kita Jadi itu Pak Magnetnya Tidak kita buka Habis Kena kita buru-buru mau kemenkel Jadi kita Tutup kembali paketnya Dan ini kita Bawa juga Ini stud operan gigi Busta operan giginya Jadi operan gigi ini Yang KWnya Jika di Lebih tipis Kalau yang original Tebal Jadi untuk sementara kita pakai yang ini Karena saya boleh yang ini Karena ada langsung Satu set sama studnya Walaupun ini bukan original KW Operan giginya Tapi untuk sementara waktu Masih bisa kita pakai Kalau nanti rusak Tinggal kita ganti yang lain Yang original Original harganya Seratus ribuan Ke atas Untuk operan gigi Yamaha RQ nya Jadi kita langsung saja Kita Ke bengkel Oke ini Kita sudah sampai Di bengkel Langsung saja Kita Eksekusi Untuk melepas Operan gigi Saya lepas Baut Dari operan gigi Ini sudah selesai Kita buka bank manetnya Jadi saya skip Untuk membuka Bautnya agak lama Kita dari proses Untuk membongkar Studnya Stud oper Ini Namanya Kikin Anas Untuk Kopling Jadi saya tidak Membeli Yang baru Saya pakai Yang Bawaannya Ini Kita lepas Agak susah Melepasnya Harus Menggunakan Ini Untuk memasang kembali Kita harus Menggunakan Last Itu proses Membongkar Dari Gigi Nanas Dari Kopling Ini Agak lama Ini Kita harus Buka Drat-dratnya Ini Dengan Dengan Obeng Lalu Kita Buka Skrip Yang Di Belakang Dalam Dog Mesin Ini Ini Kalau Saya Lihat Ini Punya Saya Lama Sudah Patah Dan Ini Kita Proses Pemasangan Di Bak Mesin Yang Baru Ini Di Di Nase Kita Pasang Dan Ini Kita Papaskan Dan Harus Kita Last Balik Di Ujung Agar Tidak Lepas Jadi Proses Pemasangan Dari Kopling Ini Agak Lama Setel Kembali Agak Lama Jadi Karena Saya Tidak Beli Yang Baru Jadi Ini Yang Lama Harus Dipobok Dan Di Last Kembali Ya Kita Lepas Pemasangan Di Blok Mesin Baru Jadi Proses Agak Lama Karena Harus Dipapas Kembali Ini Dipaskan Dudukannya Baru Di Last Di Ujung Bagi Kalian Yang Belum Subcribe Nanti Bantu Subcribe Jangan Lupa Di Like Juga Video Ini Komen Jika Ada Pernian Mengenai Pergantian Bug Magnet Original Lama Hreking Ini Bug Magnet Tahun 2008 Kita Aplikasikan Ke Rreking 2007 Cuma Nanti Dudukan Dari Tutup Magnet Agak Susah Agak Harus Dipaspaskan Untuk Memasang Tutupnya Karena 2008 2007 Agak Beda Ini Yang Terakhir 2008 2009 Bug Magnet Jadi Bug Magnet Agak Perbeda Sedikit Di Tutupnya Ada Perbedaan Desain Jadi Tidak Sama Tetap Masuk Cuma Kita Harus Pas 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 Baut Dulu Saat Mengikat Tidak Bisa Langsung Masuk Harus Dipaskan Dudukan Dan Lobang Dari Baut Ini Sudah Sudah Selesai Kita Pasang Sudah Selesai Langsung Sedia Kita Pasang Stud Stud Masak Ini Stud Kebesaran Kita Harus Pas Pake Gerenda Kalau Tidak Masukan Tidak Tidak Memaksakan Untuk Masuk Saya Bilang Ini Harus Pas Pake Gerenda tadi tadi sudah tiba-tiba pakai gerendah sekarang sudah masuk tutupnya sudah masuk, tutup keperan giginya tinggal memasang kembali ke blok mesin nanti ini kita juga ganti bautnya menjadi baut L untuk mesinnya ini kita lagi pasang kabel kopling kabel koplingnya kita pasang kembali ke bakmarin sebelum kita tutup kita tes dulu berfungsi redak baru kita pasang ke motor dia bak airacking 2008-2009 ya agak lebih besar saya lihat agak lebih sedikit lebih lebar dibandingkan bak airacking 2007 dia ada lebih ke belakang sedikit jadi ini kita pasang juga baut barunya baut L kita paskan ukurannya jangan sebeda-beda ukuran nanti tidak pas masuk jadi ini sudah hampir selesai proses pemasangan tinggal di cut box saja dan setel koplingnya dari atas ya setelan kopling bisa dari atas pendek tingginya kita bisa setel dari atas juga kita pasang baut L biar memukai lebih mudah dan lebih racing ya ini saya pakai baut L merek Yosimura satu set kiri kanan cuma ada penyesuaian untuk bautnya tidak semua masuk yang sebelah sana belum saya pasang di tutup pompa olinya itu bautnya harus dipaskan juga kalau nggak pasti agak masuk harus dipelan-pelan dipaskan masuk umurnya kita akan selesai kita pasang bakmanet yawah airacking original di airacking 2007 ini bakmanennya 2008-2009 yang tipe terakhir dia agak ngotak dia seperti ini dan selesai kita pasang stud dan operan giginya juga ini tiga bautnya bisa kita paskan pasang yang punya airacking lama ini 2007 kita paskan dudukannya di yamaha airacking 2008-2009 yang tahun akhir ini juga mengenai mengenai pergantian bakmanet Yamaha airacking original di airacking 2007 oke Hai ini penampakan hasil pemasangan dari bakmanet yang baru yang original terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe yang unik